tuh liat kotor banget kan lumpurnya gak celup-celup halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas burung-mastis kembali lagi di zapron channel nah sekarang kita bahas poin lagi ya saat ini yang mau gue bahas lagi bersihin chamber dari tong sampah bekas ini yang tutorialnya pernah gue bikin jadi kita mau bersihin chamber ini kalian liat udah kotor banget kan ini juga sudah mulai mengembun nih airnya jadi kita bikin sekarang yang pertama kita siapin dulu air di ember di ember besar ini kita siapin air di ember ini kita sedot dari air kolom biar hemat air bersih ini nanti untuk membilas media filter yang kita pakai di tong ini kiranya cukup kita mulai pebersihan kita cabut dulu pompanya setelah pompa dicabut kita buka keran yang untuk backwash disitu kita buka dulu ya ini kantong buangannya udah bisa dibuka nah biarin dia terbuang lewat situ nah media ini baru kita cuci di bak yang udah gila siapin air tadi kenapa pakai bak kayak gini biar hemat cuy jadi kalau pakai keran kan air ngalir terus kalau pakai bak ini tinggal celup-celup aja besi kita ambil yang telur satu pertama kita bersihin tuh untuk filter biologisnya ya dia kayak tadi ini biobol sama karnas nah ini kami kering kami kering itu udah bersih kan celup-celup doang terus ini kita angkat semua caranya sama tinggal celup-celup manja ini celup-celup aja setelah filter biologis kita sekarang cuci filter mekanis ini gue pakai namanya jaring gelayan siap ketau banget ya udah ditempatin pakai jaring gini lebih simpel jadi gak berantakan sama tinggal kita celup-celup aja nah ini emang gak ada airnya sampai kotor banget begini karena nanti kita mau pakai dua kali penyaringan jadi kita bilas lagi pakai air bersih yang penting lumpur yang mengendap tuh bilang dulu sambil satu lagi oh liat kotor banget kan lumpurnya gak celup-celup juga setelah kita bersihin media mekanis dan belabisnya nah ini dalam tongnya juga kita bersihin kita angkat airnya ini gue pakai sistem vortex ya jadi air yang masuk dari input sini nanti dia akan berputar karena pivotnya gue bikin kanan-kiri seperti ini jadi nanti airnya seperti ini ini kita akan numpuk-putar kotoran numpuk di tengah tinggal kita backwash pakai keran yang tadi di bawah kita bersihin dulu semuanya sampai bersih ini kita isi lagi baknya untuk bilasan yang kedua nanti untuk bilasan yang kedua ini semua kita ulang tapi urutannya mulai dari yang mekanis dulu baru nanti yang biologis tinggal disemprot aja karena tadi yang mekanisnya dapat jatah terakhir jadi dia masih lebih kotor daripada yang lain kalau untuk yang biologis ini sambil kita isi bisa sambil kita sirah karena ini tadi udah bilasan pertama kali jadi dia udah terlihat sangat bersih sekarang kita coba biobolnya sambil ngisi aja ini sih empatin waktu kita coba jogol bola sama kaufnes nah baru sisanya ini nanti buat kita cuci filter mekanis kan yang gak terlalu kotor tuh walaupun biologis yuk kita cuci filter mekanisnya tinggal ambil terus celup-celup aja udah gak terlalu kotor jadi kalau misalkan lu di rumah cuci nya pake air ngalir wah itu bakal habis banyak banget coy apalagi kalau gue pakenya air PDAM bayar coy jadi air hemat satu lagi airnya gak sepekat yang diusian pertama ya iyalah pertama melumpur semua sudah cukup kita rakit lagi ke dalam tong filter kalau buat yang pengen tau caranya buat tong filter ini lihat aja di playlist video gue yang pertama filter mekanis kita taruh pelan-pelan agar dikual berat soalnya filter mekanis kedua jaring nelayan itu sangat recommended ya kalau menurut gue pertama dia harganya murah kedua cara bersihinnya itu gampang banget tinggal di celup-celup yang ketiga dia ini bisa jadi bersih banget kolom karena dia rapet jaringannya nah untuk yang selah-selah ini kita pakai busa-busa ini untuk mengesati celah-celah yang gak bisa di cover udah sih gitu doang filter biologis kita masukin kita masukin pertama ini dulu biogol rambutan karena dia ngambang terus kita kiban pakai zero-it selanjutnya sharpness sama biogol bola biogol biogol nah kemudian baru ini keramik ring buat kiban biogol udah beres tinggal kita nyalain pompanya air sudah terisi tadi pompo udah nyala tinggal kita tunggu aja airnya bersih karena filternya baru mulai bekerja jadi masih berkabut nah ini setelah filterisasinya berjalan air sudah terlihat tidak berembun lagi tidak berkabut lagi ya berembun nah ini sudah terlihat lebih jernih dari yang tadi nah ini itu bisa bertahan kurang lebih 2-3 bulan tanpa kita bersihin filternya bisa bertahan lebih lama soalnya populasi hitannya sedikit ini karena kolom ini overpopulasi jadi paling sekitar 2-3 bulan filter ini kita bersihin lihatkan kan gak ada lagi polom-polom lambang karena tadi sudah kita bersihin secara maksimal oke sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan sekarang waktunya makan ini adalah momen-momen paling indah para penghobi koi ikan koi makan dengan lapat sampai jumpa di video-video selanjutnya bye selamat menikmati